Telapak Setan Jilid II. Dua orang gadis aneh yang tak pernah ribut dari dunia persilatan salah satu di antaranya bukankah gadis suci dari Nirwana Seru Gakuin Lingdingin. Setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk ribut atau merebut kekuasaan dengan mereka, engkau telah mengacau dan mengganggu ketenangan dunia persilatan, membuat orang jadi tak tenang dan merasa khawatir terus, menurut anggapanmu apakah mereka bersedia melepaskan dirimu dengan begitu saja Gakuin Ling tertawa-tawa. Melepaskan diriku atau tidak aku orang juga takkan menghubris, yang jelas setiap orang yang kucari tak ada kemungkinan untuk hidup lebih lanjut di kolong langit ini, mendengar perkataan itu Hwasyo tua ini terperanjat, air mukanya agak berubah tapi hanya sebentar saja telah lenyap kembali, dengan suara hambar sengaja ia bertanya. Gak si cu, apakah engkau bersedia mengetahui siapakah perempuan kedua yang kumaksudkan itu lebih baik kita tidak usah membicarakan tentang masalah ini, tukas seng pemuda dengan cepat, setelah berhenti sebentar tiba-tiba ia berkata lagi dengan suara dalam. Taisu, orang Shiga ada satu permintaan, apakah Taisu dapat mengabulkan sekali lagi air muka Hwasyo tua itu berubah hebat, sesudah ragu-ragu sebentar, katanya. Asal aku bisa melakukan permintaanmu itu pasti akan ku penuhi, katakanlah, apa permintaan si cu itu. Aku orang Shiga ingin sekali melihat tangan kanan Taisu itu sepasang metoh Hwasyo tua yang semula tertutup tiba-tiba melotot besar, sinar yang tajam bagaikan pisau menatap wajah pemuda itu tanpa berkedip di atas wajahnya yang tenang dan ramah terlintas nafsu membunuh yang amat tebal. Hal ini menunjukkan bahwa ucapan dari Gak In-ing telah menyinggung perasaannya, atau telah menyinggung rahasia hatinya. Sambil melangkah maju ke depan padri itu berseru. Bolehkah aku mengetahui lebih dahulu, apa maksud Gak Si Chu ingin melihat lengan kanan ini apakah Taisu tidak bersedia jawab Gak In-ling dengan sorot metoh, tajam pula, toh pekerjaan ini terlalu gampang dan bisa dilakukan oleh siapapun, HMM, engkau menaruh curiga bahwa aku merupakan orang-orang yang harus menerima akibat dari perbuatanku seperti halnya dengan tiang kengsem kiat sekalian tentu saja aku berharap bahwa engkau bukanlah orang yang kemaksudkan itu. Kau Hwasyo tua itu segera tertawa dingin. Andai kata aku menampit permintaan dari si Chu menampit Napsu membunuh melintas di atas wajah Gak In-ling, tiba-tiba ia menghela nafas panjang dan melanjutkan ha, haa Buddha Antik, setelah aku orang si gak punya keinginan untuk melihat lengan kananmu. Maka engkau tak akan bisa menampiknya kembali perlahan-lahan ia maju ke depan dan mendekati Buddha Antik tersebut. Napsu membunuh menyelimuti seluruh angkasa, dengan pandangan tajam Buddha Antik menatap wajah musuhnya. Tanpa berkedip lalu ajaknya sinis. Engkau yakin bisa menunjukkan keinginanmu itu hawa murni secara diam-diam dihimpun ke dalam tubuh dan siap melancarkan serangan, rupanya Hwasyo tua ini sudah terbakar hatinya oleh Napsu membunuh. Boleh coba saja jawab Gak In-ling sambil maju ke depan tiba-tiba ia membentak keras, dengan jurus Kim Lyong Tamjiu atau Naga Emas menunjukkan cakar mencengkeram bahu Buddha Antik, gerakannya cepat mengejutkan, bayangan manusia berkelebat lewat dan tahu-tahu serangannya sudah mengancam tiba. Buddha Antik tak menyangka kalau Gak In-ling dengan usianya yang masih begitu muda ternyata mempunyai ilmu silat yang luar biasa sekali, hatinya tercekat dan segera mendengus dingin, badannya bergeser setengah dipa ke samping, telapak tangan kanan dilancarkan ke muka dari arah samping, dengan jurus Kim Kong Chi yang si atau malaikat sakti turun ke bumi, dihantamnya dada pemuda itu dengan keras. Angin pukulan menderu-deru bagaikan gulungan ombak di tengah samudera dengan dasyatnya menghantam datang, tempat yang diancam adalah jalan darah kematian di depan dada Gak In-ling, rupanya padri itu hendak membinasakan lawannya dalam sekali gebrakan. Menyaksikan serangannya mengenai tempat kosong, Gak In-ling segera menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki Buddha Antik sangat lihai, hatinya amat terperanjat dan kaki kanannya buru-buru menutul tanah untuk putar badan, dengan jurus Cia Wang Liong atau membolak balik naga kuning, dia balas menghantam dada Buddha Antik, gerakan tubuhnya tak kalah cepatnya dari serangan lawan dan jurus serangan yang digunakan aneh sekali. Dari serangan yang dilancarkan si anak muda itu untuk menyambut datangnya ancaman dengan keras lawan keras, Buddha Antik tahu bahwa Gak In-ling pasti tak dapat menghindarkan diri lagi dan terpaksa harus berbuat begitu, melihat musuhnya yang baru berusia enam atau tujuh balas tahun padri ini merasa tenaga dalamnya Tidak pasti akan jauh lebih sempurna daripada pihak lawan napsu membunuh segera memancar keluar dari balik metoh wesio tua itu, hawap pukulan yang dipancarkan keluar dari balik telapaknya segera diperlipat ganda. Belah empat telapak saling beradu satu sama lainnya menimbulkan suara ledakan yang amat dasyat, gulungan tanah dan pasir memancar setinggi puluhan tombak dari permukaan tanah, ranting pohon putus daun berguguran, suasana jadi kacau seakan-akan baru saja tertimpa bencana angin topan di tengah getaran keras, Buddha Antik secara beruntun mundur empat langkah cah belakang dengan sempoyongan, darah panas dalam dadanya bergolak keras, sepasang lengannya jadi kaku dan hatinya amat terkejut, pikirnya luar biasa sekali, tidak dinyana dengan usianya yang begitu muda ternyata dia memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna entah bagaimana caranya dia melatih diri hingga mencapai taraf begitu tinggi, tanpa terasa dia angkat kepala dan memandang ke arah lawannya, tapi dengan cepat hatinya terasa makin terkesiap. Tampak pada permukaan tanah di mana Gak Inling berdiri terteralah sepasang telapak kaki yang membekas dalam di atas tanah, jelas pemuda itu hanya terdorong mundur satu langkah saja ke belakang, dan dari sini pula menunjukkan bahwa tenaga dalamnya jauh lebih sempurna dari padri tua itu. Gak Inling tertawa seram, katanya. Buddha Antik, aku orang sedang tidak ingin membunuh orang tanpa dasar alasan yang kuat, seharusnya engkau harus tahu diri, Buddha Antik tertawa seram, setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu, katanya. Gak Inling, aku rasa orang yang takkan lolos dari kematian bukanlah aku melainkan dirimu sendiri, dari perubahan wajah Buddha Antik, si anak muda itu segera merasa mendapat suatu fitrasat, tetapi dia pun merasa firasat itu tidak terlalu jelas, karena dengan ketajaman pendengarannya ia sama sekali tidak mendengar suatu apapun di sekitar sana. Buddha Antik, engkau jangan memaksa aku orang shiga untuk melakukan tindakan sadis, seru pemuda itu, langkahnya tetap tenang dan semakin maju ke depan sementara napsu membunuh kian menebal menyelimuti wajahnya. Sejak bentrokan yang terjadi belum lama berselang, Buddha Antik lebih menyadari bahwa tenaga dalam yang dimiliki Gak Inling jauh di atas kepandayanya, ia tak berani manda bila diserang lagi. Sebelum pemuda itu melancarkan serangan mautnya, ia membentak keras dan melancarkan pukulannya lebih dahulu. Sekarang ia sudah tahu bahwa pemuda dihadapannya adalah musuh yang tangguh, ia tak berani gegabah, lengan bajunya yang lebar bergetar tiada hentinya mengirim hembusan angin tajam, dalam waktu singkat ia telah melepaskan tujuh pukulan dan tiga tendangan maut. Terasalah dari empat arah delapan penjuru muncul bayangan telapak dari Buddha Antik, angin serangan sambung menyambung tiada hentinya membuat orang sukar untuk memberdakan mana serangan yang sebenarnya dan mana serangan palsu. Angin pukulan meneru bagaikan pisau yang membelah batu kurang membuat badan yang terhembus terasa sakit bagaikan disayat, hal ini membuktikan bahwa padri tua ini sudah dibikin terkejut oleh kelihayan musuhnya. Napsa membunuh memancar keluar dari balik mat cegak inling, di tengah dengusan dingin dia pun melancarkan serangan untuk menyambut datangnya ancaman itu. Bayangan hitam berkelebat lewat, tahu-tahu tubuh pemuda itu lenyap dari pandangan, kemudian ia pun melancarkan tujuh buah pukulan dan lima kali tendangan untuk menyumbat datangnya semua ancaman dari padri tua tersebut. Buddha Antik mulai gelisah dan tidak tenang hatinya menyaksikan serangan-serangannya tidak mendatangkan hasil, gerakan jurusnya segera berubah, jurus-jurus sampuh dari ilmu pukulan Kim Kong Chi yang meluncur keluar tiada hentinya. Dalam sekejap metu kedua orang itu sudah saling menyerang sebanyak 50 jurus lebih akan tetapi menang atau kalah masih sukar untuk ditentukan tiba-tiba dari balik pepohonan di sekeliling tempat itu muncullah belasan orang manusia baju merah yang berkerudung kain merah pula, selangkah demi selangkah mereka mendekati gelanggang di mana kedua orang jago lihai itu sedang melangsungkan pertarungan dari posisi serta gerakan mereka yang mengepung seluruh gelanggang pertarungan itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa jebakan ini telah dipersiapkan sebelumnya oleh orang-orang itu dengan rencana yang rapi. Dalam pada itu pertarungan yang sengit antara Gak Inling melawan Buddha Antik telah mendekati 100 gebrakan, meskipun menang kalah belum bisa ditentukan tetapi dari keganasan jurus serangan yang dipancarkan serta perubahan. Gerakan yang dilakukan mereka berdua, jelas kelihatan bahwa Buddha Antik sudah terdesak di bawah angin sambil melangsungkan pertarungannya yang seru dengan mengirim pukulan-pukulan mematikan, Gak Inling memperhatikan terus telapak kanan Buddha Antik, tetapi selama ini belum pernah ia saksikan padri tua itu mengeluarkan telapak kanannya dari balik jubah lebarnya. Dalam waktu singkat 30 jurus kembali telah lewat, di atas wajahnya yang merah mulai dibasahi oleh keringat sebesar kacang kedolai, biji matanya yang jeli mengerling tiada hentinya di sekeliling tempat itu. Sementara itu rombongan manusia berkerudung merah yang mengepung sekeliling gelanggang telah mencapai kurang lebih 20 tombak dari tempat berlangsungnya pertarungan itu, namun mereka masih tetap menyembunyikan dirinya di balik pohon dan tak seorang pun yang unjukkan dirinya. Suatu ketika telinga Gak Inling yang tajam berhasil menangkap suara langkah mereka yang lirih, hatinya kontan terkesiap. Dan sekarang dia pun sudah tahu apa sebabnya Buddha Antik melirik tiada hentinya sekitar tempat itu, rupanya ia telah menyiapkan orang di situ agaknya Buddha Antik sudah mendengar pula suara langkah kaki yang lirih tadi, sorot metel, tajam segera memancar keluar dari kelopak matanya, mendadak ia membentak keras, dengan jurus Kim Kong Humo atau Malaikat Sakti Tundukan Iblis, dia punahkan serangan Gak Inling yang sedang menggunakan jurus Citecianli atau Tanah Merah Seribuli, kemudian sepasang kakinya menjejak tanah dan meloncat ke arah mana berasalnya suara tadi. Gak Inling sama sekali tidak melakukan pengejaran, sambil menarik kembali serangannya dia berpaling ke arah hutan dan berseru. Kedatangan kalian semuanya, toh bertujuan pada diriku, mengapa setelah sampai di sini tidak berani unjukkan diri dalam pada itu Buddha Antik telah menghentikan pula gerakan tubuhnya sewaktu menyaksikan Gak Inling tidak melakukan pengejaran, tindakan pemuda itu jauh di luar dugaannya, hal ini membuat padritwa itu merasa bukan saja ilmu silatnya jauh lebih lihai daripada dirinya, kecerdikan pemuda itu pun tidak berada di bawahnya karena itulah keinginannya untuk melenyapkan pemuda tersebut dari muka bumi bertambah semakin tebal. Perkataan dari Gak Inling begitu diutarakan keluar, dari dalam hutan segera bermunculan belasan orang manusia berkerudung merah yang dengan cepat mengetung si anak muda itu rapat-rapat. Dandanan dari manusia-manusia berkerudung merah itu tidak jauh berbeda dengan dandanan dari pembantai manusia bertangan seribu yang pernah muncul dalam gedung keluarga Gak. Satu hal membuat Gak Inling tak habis mengerti yakni ia tak habis tahu persengketaan serta permusuhan apakah yang terikat antara dia dengan mereka, sehingga orang-orang itu ada maksud menghabisi jiwanya. Dengan pandangan yang tajam pemuda itu menyapu sekejap sekeliling tempat itu kemudian menegur. Aku dengan saudara sekalian tidak pernah saling kenal dan tidak pernah saling bertemu, ada urusan apa kalian datang mencari diriku melenyapkan engkau untuk menutup bacot anjingmu jawab seorang manusia berkerudung merah di hadapannya sambil tertawa dingin. Melenyapkan aku untuk menutup mulutku ulang pemuda Siga dengan keheranan, walaupun dalam hati amat mendongkol namun hawa gusarnya dipaksa tetap bertahan di dalam dada. Manusia berkerudung merah itu tertawa seram, katanya. Hahaha, akhirnya toh pada malam ini engkau bakal mati, toh ayatah ada halangannya untuk memberitahukan kepadamu. Peristiwa yang terjadi di gedung sebelah depan sana tadi sebenarnya bertujuan untuk memancing dua hari mau saling bertempur. Siapa tahu rencana kami telah terlihat olehmu, lalu siapakah kalian dengan pikiran yang semakin bingung pemuda itu bertanya. Tibet, belum sempat orang itu menyelesaikan kata-katanya, Buddha Antik yang berada dalam hutan telah memperingatkan dengan suara dingin. Sahabat, terlalu banyak yang engkau katakan manusia berkerudung merah itu kaget dan segera menghentikan kata-katanya, sesaat kemudian ia berkata lagi dengan ketus. Tentang persoalan yang lain, lebih baik kau tanyakan saja setelah berjumpa dengan Raja Ahirat nanti pada dasarnya memang gak inling kiadar bermaksud untuk mencampuri urusan dunia persilatan, maka ia tidak bertanya lebih jauh, sambil tertawa seram ujarnya. Haah, 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 apakah kalian punya keyakian bisa membinasakan aku orang shiga di tangan kalian semua? Hehehe, 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 kalau tidak percaya, apa salahnya untuk mencoba sendiri sambil tertawa dingin? Manusia berkerudung merah itu segera menerjang ke depan, dengan jurus Ban Lin Wi Hang atau pelangi terbang selaksali, orang itu membentuk gerakan setengah pusur di angkasa kemudian laksana kilat membacok. Batok kepala pemuda musuhnya, gerakan dan jurus serangannya aneh serta jarang ditemui dalam persilatan. Sekilas memandang, gak inling segera mengetahui bahwa jurus serangan yang dipergunakan orang itu bukanlah berasal dari daratan Tionggoan, hatinya jadi tertegun. Dalam sekejap mata serangan dasyat itu telah berada di depan mata, gak inling amat keusar dan segera hardiknya. Bangsat! Rupanya engkau sudah bosan hidup dengan jurus Mo Yacian Li atau Gulun Liar Seribuli, laksana kilat dia sambut datangnya ancaman itu. Bla'am bayangan merah menyambar lewat, perawakan tubuh orang itu yang tinggi besar segera mencelat sejauh satu tombak lebih termakan oleh gulungan angin puyuh, ketika mencapai tanah buru-buru dia gunakan gerakan ikan leihai meletik dan loncat bangun dari tanah. Sekali lagi gak inling dibikin terperanjat oleh ketangguhan musuhnya, walaupun dalam serangan barusan ia hanya menggunakan tenaga sebesar delapan bagian, namun orang itu bisa bertahan diri sehingga tak sampai terluka, hal ini menunjukkan bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang ini amat sempurna. Demikian pula keadaan dari manusia-manusia berkerudung merah itu, ketika mereka saksikan rekannya itu terhantam sampai terpental sejauh itu oleh serangan gak inling, rasa kaget dan tercekat dengan cepat menyelimuti hati mereka semua diiringi bentakan keras orang-orang itu segera menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya, kemudian selangkah demi selangkah maju mendekati si anak muda itu. Gak inling sendiri lama-kelamaan jadi mendongkol juga setelah dirinya didesak lawan, dengan nada menyeramkan ia berseru. Manusia tiada maksud mencelakai harimau, rupanya seng harimau ada maksud mencelakai orang HMM, kalian jangan salahkan diriku kalau aku bertindak kejam hawa murni yang amat sempurna segera dihimpun ke dalam telapak tangannya yang putih bersih perlahan-lahan berubah jadi semu merah dan akhirnya jadi merah membara. Manusia berkerudung merah yang kena dihantam sampai mencelak tadi dendam sekali terhadap musuhnya, melihat pemuda itu sudah bersiap sedia, ia segera membentak keras. Kawan-kawan, ayo serbu mari kita cincang bajingan ini, belasan sosok bayangan merah segera menerjang maju ke depan, deruan angin pukulan dengan hebatnya menghajar tubuh anak muda itu. HMM, bajingan yang tak tahu diri, rupanya kalian semuanya sudah bosan hidup telak gak inling gusar. Sepasang telapaknya segera diayunkan ke muka silih berganti, cahaya merah yang amat menyilaukan mati segera meluncur keluar ke udara dan menyelimuti daerah seluas beberapa puluh tombak di sekeliling tempat itu. Ahah telapak maut tiba-tiba Buddha Antik menjerit kaget. Pada waktu Buddha Antik menjerit kaget, saat itu pula belasan orang berkerudung merah sedang kehilangan jejak dari gak inling, tanpa sadar mereka angkat kepala ke atas. Kontan saja hati mereka amat terkejut dan sukma serasa melayang tinggalkan raga setelah menyaksikan cahaya merah yang amat menyilaukan mati menyelimuti di atas betok kepala mereka pada jarak yang hanya setengah depa. Ahah, telapak maut jerit orang-orang itu dengan amat terkejut. Telapak maut? Kepanikan timbul di antara para jago berkerudung merah, mereka berusaha untuk melarikan diri dari ancaman maut yang sudah berada di depan mata, tapi sayang sekali usaha mereka ini dilakukan sedikit terlambat. Jeritan ngeri yang mengerikan dan menyayatkan hati bergema membumbung tinggi ke angkasa, memecahkan kesunyian yang mencengkam seluruh hutan belantara di tengah malam buta itu dan mendirikan bulu roma siapapun yang mendengarnya. Kutungan lengan dan kaki berserakan di mana-mana, darah segar berhamburan menodai daerah seluas beberapa tombak di sekitar tempat itu, mayat bergelimpangan di mana-mana dan keadaan nampak ngeri sekali. Dari belasan orang manusia berkerudung merah yang melancarkan setangan gabungan, tak seorang manusia pun yang berhasil meloloskan diri dari ancaman bahaya maut itu. Gak Inling sendiri dengan senyuman yang sadis tersungging di ujung bibir perlahan-lahan melayang turun kembali ke atas permukaan tanah, begitu tenang wajahnya membuat orang tak bisa menduga apa yang sedang dipikirkannya. Buddha antik dengan pikiran termangu-mangu menyaksikan mayat dari anak buahnya bergelimpangan di atas tanah, dalam hati merasa bersyukur karena sewaktu bertarung melawan dirinya pemuda itu tidak sampai mengeluarkan ilmu telapak mautnya, kalau tidak, mungkin dia pada saat ini sudah menggeletak di atas tanah sebagai mayat. Dengan pandangan mati yang tajam Buddha antik menatap wajah Gak Inling tanpa berkedip sementara tubuhnya perlahan-lahan melangkah mundur dengan ketakutan tiba-tiba satu ingatan berkelebat di dalam benaknya, ia berpikir, apa salahnya kalau ku pancing bajingan cilik ini ke tempat itu, agar bisa ku pinjam kekuatannya untuk melenyapkan bangsat ini dan muka bumi setelah mempunyai rencana tersebut, dengan cepat tubuhnya meloncat mundur sejauh beberapa puluh tombak dari tempat semula. Gak Inling sendiri walaupun di luaran dia nampak tenang, padahal batinya sedang bergolak keras, wataknya yang ramah membuat dia merasa tidak sepantasnya untuk membinasakan semua orang berkerudung merah itu, karena pikirannya tidak tenang maka untuk sementara waktu Buddha antik sudah terlupakan olehnya. Sementara itu Buddha antik telah mengundurkan diri sejauh dua puluh tombak lebih, dalam hati kecilnya ia berpikir, dari tempat ini menuju ke situ jaraknya hanya dua puluh li lebih sedikit. Sekalipun gerakan tubuh Gak Inling lebih cepat pun, dalam jarak dua puluh li belum tentu ia bisa melampaui jarak antara diriku dengan dia sejauh dua puluh tombak ini berpikir sampai di sini, senyuman licik yang menyeramkan terlintas di atas wajahnya, ia putar badan dan sengaja mendepakan kakinya ke atas tanah, kemudian dengan cepatnya dia melayang menuju ke arah timur. Plook suasa bentura nyaring menyadarkan lamunan si anak muda itu, dengan cepat Gak Inling angkat kepala, setelah dilihatnya Buddha antik telah berada kurang lebih dua puluh tombak jauhnya, ia segera membentak nyaring. Bangsat engkau hendak lari kemana dengan cepat pemuda itu enjotkan badan dan mengejar dari arah belakang dengan hebatnya. Sementara itu bulan telah condong ke arah barat, waktu menunjukkan sekitar kentongan keempat. Dengan kecepatan gerak dari Gak Inling tidak selang beberapa saat kemudian ia telah mengejar keluar dari hutan belantara itu, dari kejauhan dia lihat Buddha antik sedang lari terbirit-birit di sebelah depan sambil mengejar pemuda itu membentak dengan gusar. Buddha antik, kendatip pun engkau kabur ke langit barat, aku orang siga bersumpah untuk mengejar dirimu sampai dapat, hawa murni disalurkan makin hebat, kecepatan gerakam pun makin meningkat, tampaklah sesosok bayangan hitam bagaikan sambaran kilat yang membelah angkasa mengejar padri tua itu setanakan nasi. Kemudian, kedua orang itu sudah berada sejauh lima li dari tempat semula, jarak di antara mereka pun dari 25 tombak menyusut menjadi 5-16 tombak belaka. Dengan sekuat tenaga Buddha antik kabur menuju ke sebuah berukit kecil di sebelah dalam, sepanjang jalan terdapat banyak tempat yang bisa digunakan olehnya untuk menyembunyikan diri atau kabur dari pengejaran lawan, akan tetapi tempat-tempat itu dilewatkan dengan begitu saja dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa ia memang mempunyai rencana-rencana tertentu. Sayang sekali pada waktu itu Gak Inling sedang diliputi oleh kegusaran yang berkobar-kobar, sehingga semua tanda yang mencurigakan itu tidak sampai diperhatikan olehnya. Dalam waktu singkat 2-3 li telah dilewati kembali, di sebuah puncak bukit tiba-tiba muncul sebuah kubil kuno yang megah dan kokoh Buddha antik kabur menuju ke arah kubil itu. Jarak di antara mereka berdua kini sudah tinggal kurang dari 10 tombak. Gak Inling tertawa seram, serunya. Buddha antik, akan kulihat engkau akan kabur kemana? Dari suaranya yang terpancar keluar dari mulut si anak muda itu, Buddha antik mengetahui bahwa jarak antara dia dengan Gak Inling sudah tinggal kurang dari 10 tombak. Saking ngeri dan takutnya keringat dingin mengucur keluar membasahi tubuhnya, dia tarik napas panjang-panjang dan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk kabur menuju ke dalam kuil. Kuil kuno yang berada di hadapannya Tian lama Tian bertambah dekat, sambil tetap melakukan pengejaran Gak Inling memperhatikan sekejap bangunan kuil yang berada di hadapannya, ia lihat kuil tersebut masih kokoh dan sama sekali tidak nampak terbengkalai, hanya pintu kuil tadi sudah lenyap dari tempat semula. Satu ingatan berkelebat dalam benaknya, pikir pemuda itu. Jangan-jangan di dalam kuil ini Buddha antik telah menyiapkan jebakan bagiku sementara otaknya masih berputar, jarak 5-6 tombak di antara mereka berdua telah berhasil ditarik lebih pendek lagi sehingga 2 tombak belaka. Gak Inling sangat kelilisah, ia membentak keras dan menggunakan jurus Jan Hang Im Siang atau naik angin pulang kembali, dia babat punggung padri tua itu keras-keras. Buddha antik sebagai seorang jago kawakan yang sudah sering menghadapi musuh tangguh, sedari tadi telah menduga bahwa Gak Inling bakal melancarkan serangan semacam itu ketika mendengar deruan angin tajam menyapuh datang dari arah belakang, buru-buru ia anjotkan beradanya sekuat tenaga dan melayang ke depan ketika angin pukulan yang dilancarkan si anak muda itu menyerang datang, bukan saja pukulan itu tidak sampai melukai tubuhnya, bahkan malah menambah kecepatan gerak padri tua itu untuk menerjang masuk ke dalam ruang kuil, menunggu pemuda itu berhasil mengejar sampai di depan kuil. Tersebut ia sudah menerobos masuk ke ruang tengah. Gak Inling mendengus dingin, serunya. Sekalipun engkau sudah siapkan selaksa prajurit di tempat ini, aku orang sudah tak jari hawa murninya disalurkan ke dalam sepasang telapak kemudian selangkah demi selangkah berjalan masuk ke dalam ruang kuil itu. Setelah masuk lewat pintu, di dalam terbentang sebuah halaman yang sangat luas, tetapi karena tak pernah dirawat dan disapu maka rumput ilalang dan daun yang berguguran memenuhi seluruh permukaan tanah membuat suasana nampak mengenaskan tepat di depan halaman luas itu merupakan sebuah ruang tengah yang megah. Gak Inling memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ia lihat di kedua belah sisi ruang tengah itu merupakan sederetan kamar tamu yang pintu dan jendelanya tertutup rapat, sarang laba-laba menyelimuti sekeliling tempat itu, hal ini membuktikan bahwa Buddha Antik tak mungkin bersembunyi di tempat itu. Kecuali ruang tengah yang megah, tiada jalan lain menuju ke ruang dalam. Tanpa ragu-ragu lagi Gak Inling loncat masuk ke depan ruang tengah dan dengan sekuat tenaga mendorong pintu itu. Keraak pintu terbuka lebar, ternyata pintu tidak terkunci dari dalam. Dengan langkah lebar Gak Inling menuju ke ruang tengah, ketika sorot matinya menyapu sekejap sekeliling tempat itu, tiba-tiba ia tertegun dan berpikir di dalam hati. Jangan-jangan kulil ini ada penghuninya, ruangan itu bersih dan bebas dari debu, pada sisi kedua belah dinding tembok teraturlah dua deret lilin merah yang amat besar dan masih baru, rupanya lilin-liling itu baru diatur belum lama berselang. Di atas meja sembah yang tepat di tengah ruangan bersemayamlah sebuah patung jelihut yang tingginya dua tombak sekeliling patung tadi berderet pula delapan buah patung malaikat bermuka hijau, bertaring dan menyeramkan sekali tampangnya. Tempat HLO di depan meja sembah yang telah dilenyapkan, sedang di kedua belah meja di sisinya tertancap pula dua buah lilin raksasa berwarna merah yang besarnya bagaikan lengan makin memandang ga inling merasa semakin curiga, ia segera memeriksa sekeliling ruang itu, ia lihat setiap sudut pintu yang terdapat di situ berada dalam keadaan terkunci dari luar, kecuali itu tiada jalan keluar lainnya, hal ini semakin mencurigakan hatinya. Ah ah ah, jangan-jangan Buddha Antik memang tidak masuk ke dalam kudil ini, pikirnya di dalam hati. Dengan pandangan tajam dia awasi langit-langit ruangan tersebut, ia lihat pada dinding di atas patung raksasa jelihut terdapat sebuah lubang goa yang luasnya lima depa, satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya dan pemuda itu dan bergumam. Mungkinkah dari tempat itu ia bisa masuk ke ruang dalam kudil ini dengan mengerahkan tenaga dalamnya, kaki kanan segera menjejak tanah dan tubuhnya segera meloncat naik ke arah lubang goa tersebut. Baru saja ga inling melayang naik ke arah lubang goa tadi, tiba-tiba dari luar kudil berkumandang datang suara dari empat orang darah muda, suaranya jelas dan nyaring dan berasal dari pintu masuk kudil itu. Ga inling segera menyusup masuk ke dalam goa itu, tempat itu bersih dan kering tapi tiada pintu lain yang menghubungkan ruang tengah dengan ruang belakang, hal ini semakin membingungkan hatinya suara langkah berkumandang makin dekat, kali ini suara tersebut berasal dari halaman tengah. Ga inling makin gelisah, pikirnya. Ditinjau dari suara yang berkumandang tadi, jelas yang datang adalah kaum wanita, sebelum mendapat izin aku telah menerobos masuk ke ruang sembahyang orang yang telah disiapkan, andai kata sampai diketahui oleh mereka aku tentu akan kikuk dengan sendirinya tapi aku pun tak dapat keluar pada saat ini, apa dayaku sekarang, mendadak satu ingatan berkelebat lagi dalam benak pemuda siga itu, pikirnya lebih jauh. Bukankah Buddha Antik juga sudah masuk ke dalam ruangan ini, aku tak bisa keluar berarti dia pun tak dapat keluar, tempat ini letaknya sangat tinggi, dari sini justeru aku bisa mengawasi semua gerak geriknya, berpikir sampai di sini, ia segera menarik pintu dan mengintip keluar lewat celah-celah yang terbuka. Keraat pintu masuk ke ruang tengah dibuka orang, disusul masuklah dua orang perempuan berusia setengah bayah. Gak inling tertegun, pikirnya. Oh oh rupanya yang muncul di tempat ini adalah jago-jago persilatan rupanya pada punggung kedua orang perempuan itu masing-masing tersoran sebilah pedang panjang. Setelah masuk ke dalam ruangan, dengan cekatan sekali dua orang perempuan setengah bayah itu memasang api pada lilin raksasa yang tersedia dalam waktu singkat semua lilin. Sudah dipasang dan di ruangan itu pun jadi terang-benderang bermandikan cahaya. Setelah menyelesaikan tugasnya, dua orang perempuan setengah bayah itu mengundurkan diri kembali dari ruangan dan menanti di depan pintu masuk dengan sikap yang sangat hormat. Gak inling seketika mengerutkan dahinya, ia berpikir, Wah jangan-jangan mereka sedang menantikan kedatangan seseorang. Beberapa saat kemudian dari luar pintu muncul kembali dua orang nenek tua berusia 70 tahunan yang rambutnya telah beruban semua dan berwajah serius. Kedua orang nenek tua itu mengenakan baju berwarna biru laut, pada masing-masing bagian dadanya terukirlah seekor burung hang berwarna putih yang amat besar. Setelah masuk ke dalam ruangan, dua orang nenek tua tadi berjalan menuju ke dua belah sisi meja sembahyangan, mereka berdiri di situ dengan sikap yang jangan hormat. Gak inling semakin keheranan, pikirnya lebih jauh. Jangan-jangan di tempat ini akan kedatangan seseorang yang kedudukannya jauh lebih tinggi dan penting dari semua orang itu. Belum habis pemuda itu berpikir, dari luar pintu muncul kembali delapan orang kakek tua berusia 60 tahunan, mereka masuk ke dalam ruangan dan masing-masing berdiri di bawah kedua orang nenek tadi. Kini dalam ruangan telah hadir belasan orang banyaknya, tetapi suasana masih tetap ening, sunyi dan tak kedengaran sedikit suara pun, suasana diliputi kemistriusan dengan cepat segenap perhatian. Gak inling tertarik oleh kemistriusan serta keandahan yang menyelimut di tempat itu. Hampir saja ia melupakan diri Buda Antik. Tiba-tiba dari halaman tengah berkumandang datang suara seruan yang amat nyering. Pangcu tiba belasan orang yang ada dalam ruangan segera bangkit berdiri dan bersikap dengan hormat. Bayangan putih berkelebat lewat dari pintu luar, seorang gadis berbaju putih bergaun putih dengan sulaman burung hang merah di atas dadanya masuk ke dalam ruangan diikuti empat orang dayang cantik yang bersulamkan burung hang putih di atas dadanya. Gak inling berseru tertahan setelah menyaksikan kemunculan darah cantik itu, pikirnya di dalam hati. A-a-a-a sungguh tak nyana di kolong langit terdapat gadis yang begini cantik jelita, jangan-jangan dia adalah salah seorang dari dua gadis aneh dari kolong langit yang dimaksudkan Buda Antik menyukai yang indah adalah watak setiap manusia, meskipun Gak inling merasa amat kagum atas kecantikan wajah gadis itu, akan tetapi kekagumannya ini sama sekali tidak didasari pikiran yang sesat, bahkan ia sama sekali tidak berharap bisa berjumpa dengan dirinya, karena dia tidak ingin melibatkan dirinya dalam urusan dunia persilatan gadis itu mempunyai potongan wajah bulat telur, alisnya panjang dan melengkung ke atas, sepasang biji matanya jeli dan bening. senyuman menghiasi bibirnya yang mungil hingga nampak sebaris giginya yang berwarna putih, begitu cantik dan menarik gadis itu sehingga boleh dikatakan bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan perlahan-lahan gadis cantik baju putih itu masuk ke dalam ruangan, biji matanya yang jeli menyapu sekejap ke permukaan tanah kemudian secara tiba-tiba ia mengangkat kepala dan memandang sekejap ke arah tempat persembunyiannya Gak inling, dengusan dingin segera. Menggema memecahkan kesunyian, namun ia tetap melanjutkan langkahnya menuju ke meja pemujaan. Dua orang di antara dayang cantik maju ke depan memasang lilin raksasa yang ada di atas meja pemujaan, sedang dua dayang lainnya mengambil kursi dan permadani dari belakang meja tersebut setelah ambil tempat duduk gadis cantik baju putih itu berkata dengan suara dingin. Gusur kemari telapak harimau putih Trem Hong nenek tua yang ada di sebelah kanan memberi hormat, lalu dengan suaranya yang melengking dan tajam ia berseru. Bawa masuk telapak harimau putih Trem Hong ke dalam ruangan dari luar pintu kuil muncul seorang pria baju hitam, di kedua belah sisinya mengikuti dua orang pria baju hijau yang membawa pisau belati. Setelah masuk ke dalam ruangan, pria baju hitam itu dengan pandangan ketakutan melirik sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian jatuhkan diri berlutut di hadapan gadis cantik baju putih itu sambil ujarnya dengan nada gemetar. Tecu telapak harimau putih Trem Hong memberi hormat kepada pangcu HMM, Trem Hong, apa yang hendak kau katakan lagi tegur gadis baju putih itu sambil mendengus. Tecu mengaku salah, harap pangcu suka memberi kesempatan kepada Tecu untuk bertobat dan jadi manusia baru, HMM, engkau sebagai anggota perkumpulan Tian Hong pang, tak dapat menegakkan keadilan dan kebenaran bagi umat persilatan, babkan berani melanggar pantangan untuk terbuat zinah, jika aku ampuni jiwamu, lalu bagaimanakah tanggung jawabku terhadap semua anggota perkumpulan? Bagaimana pula tanggung jawabku terhadap umat persilatan? Dan coba katakan mendengar ucapan itu telapak harimau putih Trem Hong jadi ketakutan setengah mati sehingga seluruh badannya gemetar keras. Pang cu ngeknya. HMM, peraturan perkumpulan Tian Hong pang tak bisa dirubah lantaran engka seorang, tukas gadis baju putih dengan ketus, setelah berhenti sebentar bentaknya. Tong cu bagian hukuman, di mana kau nenek tua yang ada di sebelah kanan segera tampil ke depan dan memberi hormat. Hamba siap menantikan perintah sahutnya. Bila ada anggota berani berbuat zinah, apa hukumannya seru gadis baju putih dengan wajah serius? Bunuh diri di depan patung pemujaan setelah memberikan yang terlatih nenek tua jawaban tersebut, dengan gerakan yang memegang pisau itu berpaling ke arah dua orang pria siapkan pisau hukuman belati di depan pintu, lalu berseru. Tanda petik. Dua orang pria itu segera mengiakan dan maju ke depan, dua bilah pisau belati tadi ditancapkan di depan telapak harimau putih Trem Hong. Kemudian setelah memberi hormat kepada ketuanya buru-buru mengundurkan diri dari ruangan dengan pandangan ngeri dan ketakutan Trem Hong si telapak harimau putih memandang pisau belati yang berada di hadapannya, kemudian berpaling ke arah gadis baju putih dengan perasaan mohon balas kasehan, namun ia hanya bisa memandang dan tak berani bicara lagi. Menyaksikan tingkah laku orang itu, gadis baju putih segera menegur dengan suara ketus. Trem Hong, apa yang kau nantikan lagi? Dengan putus asa telapak harimau putih menghela nafas panjang, ia cabut pisau belati di hadapannya dengan tangan gemetar, kemudian gumamnya lirih. Aiii sekali salah bertindak sepanjang masa merasa menyesal. Trem Hong mohon pamit dari Pang Chu setelah memberi hormat pada gadis baju putih itu, pisau belati dalam genggamannya segera ditusuk ke dalam dadanya sendiri keraat percikan darah segar berhamburan di atas lantai, tubuh Trem Hong yang berlutut di atas tanah perlahan-lahan membungkuk dan akhirnya terkapar di atas tanah dalam keadaan tak bernyawa. Semua jago yang berada dalam ruangan itu tetap bersikap tenang bahkan air muka mereka sama sekali tak berubah, seakan-akan mereka tidak ada yang menggubris atau tertarik oleh kematian dari telapak harimau putih Trem Hong. Lain halnya dengan Gain Ling yang bersembunyi di atas patung pemujaan tersebut, dengan hati kaget, pikirnya. Tidak punya naga gadis secantik ini ternyata memiliki hati yang begitu kejam dan sama sekali tak kenal pri kemanusiaan. Sementara itu gadis baju putih tadi telah menghela napas sedih, katanya. Gotong keluar jenazah Trem Hong dan kebumitan secara baik-baik, dari kelompok Tian Hong Pang kita kembali kehilangan seorang anggota. Tong Chu bagian hukuman menerima perintah, ia segera memerintahkan dua orang pria yang membawa pisau belati tadi untuk menggotong pergi jenazah dari telapak harimau putih Trem Hong dari dalam ruangan. Menanti mereka telah berlalu nenek tua yang ada di sebelah kiri baru maju ke depan dan berkata. Lapor Pang Chu, menurut penyelidikan dari murid bagian pemeriksa, dewasa ini sudah ada tujuh orang petugas kita yang menemui ajalnya di tangan anggota kelompok YAU Tileng Chu, harap Pang Chu suka mengambil keputusan untuk melakukan pembalasan gadis baju putih mendengus dingin. Ihm, YAU Tileng Chu keterlaluan sekali, besok engkau utus orang untuk memberi habar kepadanya bahwa sepuluh hari kemudian pada malam bulan purnama aku hendak menuntut keadilan darinya, suruh dia datang menemui aku seorang diri seorang diri. Apakah Pang Chu juga akan pergi seorang diri gadis baju putih mengangguk? Mungkin kehidupanku dengan dirinya di kolong langit menyebabkan dunia persilatan jadi tak aman dan selalu kacau, seandainya kami berdua bersama-sama mati, mungkin dunia persilatan akan menjadi tenang dan tidak akan terjadi pertikaian-pertikaian lagi, pandangan hamba justru merupakan kebalikan dari pendapat Pang Chu, ujar nenek yang ada di sebelah kanan dunia persilatan bisa menjadi aman tenteram seperti saat ini, kesemuanya tidak lain adalah berkat perlindungan dan kebijaksanaan dari Pang Chu, banyak kejadian yang bisa kita jadikan bukti, aku rasa Pang Chu sendiri pun telah mengetahui semuanya, tiba-tiba nenek yang ada di sebelah kiri mengerling sekejap ke arah nenek sebelah kanan, kemudian alihkan pembicaraan ke masalah lain. Katanya, persoalan ini menyangkut keutuhan serta keamanan dunia persilatan, tentang masalah itu bisa kita bicarakan lagi di kemudian hari secara seksama dan lebih terperinci persoalan yang memusingkan kepala saat ini hingga mengakibatkan ketidaktenangan dunia persilatan justru menyangkut diri seorang pemuda yang bernama Gak Inling, bagaimanapun juga kita harus mencari akal untuk melenyapkan orang ini dari mula bumi, sekarang orang itu berada di mana tanya gadis baju putih dengan wajah tertegun setelah mendengar perkataan itu, dari nada ucapannya jelas dia pun memandang serius persoalan ini. Gak Inling yang bersembunyi di atas patung pemujaan merasa terkejut, pikirnya, Apa sangkut pautnya antara aku orang Shiga dengan kalian? IHMRM, kalau sampai menjengkelkan hatiku, jangan salahkan kalau perkumpulan Tian Hang Pang pun akan kubasmi juga. Sementara itu nenek tua yang ada di sebelah kiri telah berkata kembali. Malam ini baru saja ia membunuh Chin Hua Ing Kogi dalam gedung keluarga Gak menurut pikiran hamba, dia belum pergi terlalu jauh, sampai malam nanti kemungkinan besar masih berada di sekitar kota Chin Huai, bagaimana kalau sekarang juga kita pergi mencari dirinya dan melenyapkan orang ini lebih dahulu? Begitupun boleh juga jawab gadis baju putih sambil mengangguk. Kalau begitu silahkan Pangcu pulang dulu ke markas besar, biarlah hamba serta Tongcu bagian hukuman yang melayani dirinya, HMM, kalau begitu kalian berdua harus hati-hati melihat ketuanya hendak berlalu dari situ, nenek yang ada di sebelah kanan segera berseru. Siapkan kereta untuk Pangcu, kita pulang ke markas. Tiba-tiba gadis baju putih itu membentak dengan nada dingin. Tunggu sebentar Pangcu, masih ada urusan ana lagi tanya nenek tua itu dengan wajah tertegun. Gadis baju putih itu tidak menjawab, perlahan-lahan ia berjalan menuju ke ruang tengah, kemudian sambil menengadah menatap tempat persembunyiannya si anak muda ia menegur sambil tertawa seram. Jagolihai dari manakah yang ada di situ? Apa salahnya kalau turun ke bawah dan bertemu dengan kami Gak Inling tertegun? Ketika ia menengok ke bawah maka terlihatlah semua jago yang berada dalam ruangan telah membentuk posisi setengah lingkaran busur, dan tepat sekali menyumbat jalan keluar lewat pintu ruangan, hatinya tercekat. Gak Inling sadar bahwa tempat persembunyiannya sudah ketahuan orang, tapi ia tak tahu bagaimana caranya gadis baju putih itu dapat mengetahui persembunyiannya, sebab sejak munculnya gadis itu dalam ruangan, pemuda Gak merasa tak pernah menimbulkan sedikit suara pun. Perlahan-lahan Gak Inling membuka pintu dan melongok keluar, kebetulan sekali eh pasang metu gadis baju putih itu sedang menatap ke atas tak kalah sepasang masa bertemu atu sama lainnya. Gadis itu merasa jantungnya berdebar keras, meskipun raut wajahnya amah sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, namun dalam hati kecilnya ia berpikir. HMM, betapa tampannya pemuda ini, para jago anggota perkumpulan Tian Hang Pang yang berada dalam ruangan itu pun seketika merasa pandangan matanya jadi silau, dan hampir bersamaan waktunya mereka berseru di dalam hati. Sungguh tak nyana di kolong langit terdapat pemuda begini tampan wajahnya, dengan sikap yang angkuh Gak Inling melayang turun ke atas tanah, setelah memberi hormat kepada gadis baju putih itu ujarnya hambar. Secara tidak sengaja aku telah sampai di tempat ini karena sedang mengejar seseorang, lagi pula aku tak tahu kalau perkumpulan ada hendak mengadakan upacara di tempat ini, jika kedatanganku telah mengganggu ketenangan kalian, harap Pangcu suka memberi maaf yang sebesar-besarnya, pemuda ini tidak ingin dirinya terlibat dalam masalah dunia persilatan, maka ucapan tersebut diutarakan dengan sikap yang amat hormat. Siapa tahu gadis baju putih itu segera mendengus dingin, bukannya menjawab, ia malah sebaliknya bertanya. Engkau mengenakan pakaian baju hitam, berusia 6-17 tahunan, aku rasa mungkin engkau adalah Gak Inling yang bikin ketidaktenangan dalam dunia persilatan belakangan ini, bukankah begitu Gak Inling adalah seorang pemuda yang beratak tinggi hati, melihat kekasaran darat tersebut kontan ia naik pitam, tapi hawa amarahnya masih berusaha ditekan dalam hati, sambil tertawa-tawa dia menyaut. Sedikit pun tidak salah, aku adalah Gak Inling para jago dari perkumpulan Tian Hang Pang jadi gempar setelah mengetahui bahwasannya pemuda baju hitam yang berada di hadap paal mereka bukan lain adalah Gak Inling yang hendak mereka cari dan bunuh, semangat semua orang berkobar dan tanpa terasa maju selangkah ke depan, kepalan siap dilancarkan melancarkan serangan menyaksikan keadaan tersebut, untuk kedua kalinya Gak Inling berusaha untuk menekan hawa amarah yang membakar. Dalam dadanya, sorot matanya berkilat dan sambil mendengus dingin ia berseru. HMM, selamanya aku orang sega tidak pernah mengikat permusuhan atau perselisihan apapun dengan kalian orang-orang dari Tian Hang Pang, apa sebabnya kalian bersikap demikian bermusuhan terhadap diriku? Gadis baju putih itu tertawa dingin. Tiang Keng Sem Kiat apakah mati di tanganmu? Tegurnya ketus. Mengungkap tentang tiga jagoan dari sungai Tiang Keng tersebut, napsu membunuh terlintas dalam mati si anak muda itu, ia maju selangkah ke depan dan balik menegur. Oh oh, apakah Tiang Keng Sem Kiat itu adalah anggota perkumpulanmu? Suaranya begitu dingin dan menyeramkan bagaikan hembusan angin dingin dari liang kuburan, membuat siapapun yang mendengar seketika merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Gadis baju putih merasakan jantungnya berdebar keras, buru-buru ia alihkan sorot matanya dari atas wajah pemuda itu ke arah lain, perasaan aneh seperti ini baru, dialami olehnya pertama kali ini, dia sendiri merasa heran, apa sebabnya dia tak berani menatap wajah lawan terlalu lama? Beberapa saat kemudian gadis baju putih itu tertawa dingin dan menjawab. Meskipun tiga jagoan dari sungai Tiang Keng bukan anggota perkumpulan kami, akan tetapi aku tidak mengijankan ada orang yang berani mengganggu ketenangan serta kedamaian umat persilatan yang berdiam di wilayah kekuasaanku napsu membunuh yang menyelimuti wajah gak inling perlahan-lahan pudar kembali, ingin sekali pemuda ini memberi penjelasan atas sebab-sebabnya dia sampai membunuh orang, tetapi kembali dirasakan bahwa tindakan semacam itu tidaklah hal terlalu penting. Sesudah sanksi beberapa waktu, akhirnya ia menatap tajam wajah gadis baju putih itu dan berkata, peristiwa itu berlangsung karena sebab-sebab tertentu, mungkin pada saat ini Pangcu masih belum dapat memahami alasanku sehingga membunuh manusia, tapi tidak lama kemudian engkau akan mengetahui dengan sendirinya, berapa lama yang kau maksudkan dengan tidak lama kemudian itu seru seng darah tanpa terasa. Tidak sampai setahun setengah sambil menjawab gak inling maju ke depan. Setahun setengah jengek Tongcu bagian hukuman sambil tertawa sinis. Setahun setengah yang engkau utarakan mungkin tak akan dilewati untuk selamanya, kenapa tidak engkau katakan suatu batas waktu yang tertentu, apakah, aku toh sudah mengatakan, hanya satu setengah tahun belaka tukas seng pemuda dengan tenang, habis berkata dialanjutkan kembali langkahnya menuju keluar kuil. Untuk beberapa saat para jago yang ada dalam ruangan tak dapat menangkap maksud yang sebenarnya dari si anak muda itu, dengan pandangan tak habis mengerti mereka berpaling ke arah gadis baju putih itu, seakan-akan pangcu mereka pasti mengetahui akan hal ini. Dari balik biji matu gadis baju putih yang jeli segera memancar keluar serentetan cahaya yang aneh, ia membentak nyaring. Gak Inling berhenti mendengar bentakan ini, Gak Inling segera berhenti dan menegur. Pangcu, ada urusan apa lagi? Gak Inling apakah engkau masih ingin pergi dari sini? Nada ucapannya penuh mengandung napsu membunuh. Gak Inling tetap bersabar diri kendatipun hawa amarah telah bergolak dengan kencangnya di dalam dada, ia berbuat demikian bukanlah disebabkan karena ia jeli terhadap musuhnya, tapi tidak ingin menanam bibit bencana lagi dengan orang lain mendengar perkataan musuh, dia segera membalikan tubuhnya dan menjawab dengan nada seram. Tentu saja harus pergi, mana engkau mampu untuk menahan diriku sehingga aku tak bisa pergi dari sini. Nenek tua yang ada di sisi ketuanya segera menggerakkan bibirnya seperti mau bicara, tapi akhirnya dia batalkan niatnya itu, sorot matanya dialihkan ke arah seng darah baju putih dan seakan-akan ia sedang bertanya apa yang hendak dilakukan oleh ketuanya. Darah baju putih itu berpikir sebentar, kemudian buka suara dengan nada dingin. Gak Inling, asal engkau dapat menahan lima jurus seranganku, maka urusan yang terjadi pada malam ini akanku sudah sampai di sini saja. Yang habis berkata dengan langkah yang ringan dia maju ke depan mendekati si anak muda itu. Gak Inling kontan mengerutkan keningnya, dengan suara dingin ia berseru. Andai kata Pangcu mampu menahan diri sebanyak lima jurus di hadapanku tanpa kalah aku orang si gak pun bersedia bunuh diri di dalam kuil bobrok ini suaranya amat sombong dan beberapa kali lipat lebih angkuh daripada gadis baju putih. Anak murid perkumpulan Tian Hang Pang heboh mendengar sesumbar si anak muda itu, mereka tahu sampai di manakah kelihayan yang dimiliki ketua mereka, dengan perasaan tak senang hati dengusan dingin menggema memecahkan kesunyian tongcu bagian hukuman dengan cepat loncat maju ke tengah gelanggang, setelah memberi hormat kepada darah baju putih itu, ujarnya. Untuk menghadapi manusia takbur macam dia, apa perlunya Pangcu mesti buang tenaga sendiri? Biarlah tugas ini serahkan saja kepada hamba untuk menyelesaikannya, pasti akan ku beri pelajaran yang setimpal kepada dirinya, tanpa menanti jawaban dari darah baju putih tadi, ia segera putar badan dan berkata kepada si anak muda itu dengan nada menghina. Gak Inling, asal engkau mampu bertahan sebanyak lima jurus dari serangan aku tiap bin Popo nenek bermuka besi longhong, maka persoalan yang terjadi pada malam ini akanku sudah sampai di sini saja satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Gak Inling setelah mendengar nama itu, tanpa sadar ia bertanya. Oh jadi engkau adalah tiap bin Popo yang pernah menantang berduel tiga bandit besar dunia persilatan di Gunung Kunsan Tempo Hari, nenek bermuka besi longhong tertawa dingin. Hehehehe ada apa? Kau jeri ejeknya. Hahaha siapa bilang aku jeri? Aku hanya merasa sayang untuk membunuh manusia macam dirimu perkataannya datar dan tenang sekali, membuat siapapun merasa bahwa pemuda itu bukan lagi berombong besar. Nenek berwajah besi longhong segera merasa gengsinya tersinggung oleh ucapan itu, terutama sekali berada di hadapan para anggota perkumpulan lainnya, dengan buka. Penuh kegusaran sehingga rambut putihnya pada bangkit berdiri teriaknya. Bangsat engkau harus diberi pelajaran yang setimpal, roboh kau dengan jurus cuiang tausah atau menangkap ombak mendulang pasir, ia terjang tubuh si anak muda itu. Tampaklah tubuh nenek berwajah besi longhong dengan gerakan tubuh bagaikan sambaran petir menyusup maju ke muka, angin pukulan yang menderu-deru bagaikan gulungan ombak samudera dengan dasyat dan tajamnya menerjang ke tubuh musuh. Arah yang dituju adalah seluruh jalan darah kematian di tubuh pemuda itu, rupanya nenek tua tersebut ada maksud membinasakan pemuda musuhnya hanya di dalam satu jurus saja. Tatkala menyaksikan datangnya ancaman yang begitu lihai dari musuhnya, mula-mula Gak Inling merasa kaget, diikuti hawa amarahnya berkobar di dalam dada, ia mendengus dingin, dengan gerakan lok tehengtan atau menjalankan sampan di atas daratan, kaki kanannya menutul permukaan tanah lalu meluncur ke samping kiri, sementara telapak kanannya dengan disertai angin pukulan yang kuat memenacok ke depan dan menyambut datangnya ancaman dari nenek berwajah besi dengan keras lawan keras. Bela am benturan keras menimbulkan ledakan yang menggetarkan di angkasa, angin pukulan yang dilancarkan Lo In Hang dengan manis berhasil dipunahkan oleh si anak muda itu, hal tersebut mengakibatkan seng nenek jadi amat terperanjat. Buru-buru ia berganti langkah dan putar badan seperti kilat, dalam waktu singkat ia lancarkan kembali tiga buah serangan berantai dengan gerakan-gerakan yang mendebarkan hati. Darah baju putih yang mengikuti jalannya pertarungan ini dari sisi kalangan, diam-diam merasa terperajat, pikirnya. Sungguh tak nyana ilmu silat yang dimiliki Gak Inling berhasil mencapai puncak yang tak terhingga, mungkin pada malam ini Lo Tong Chu akan menderita kekalahan di tangan orang ini berpikir sampai di sini, tanpa terasa muncul lulah perasaan tak tenang dalam hati kecilnya. Kiranya sekalipun nenek berwajah besi Lo In Hang menggunakan gerakan yang sangat cepat melancarkan tiga buah serangan balasan, akan tetapi sayang sekali semua serangannya mencapai tempat kosong, sedangkan pemuda Shiga sama sekali tidak melancarkan serangan balasan setelah ketiga jurus serangan tadi lewat, jurus keempat pun dengan cepat dilewatkan pula oleh nenek berwajah besi, bila jurus kelima lewat pula berarti pertarungan ini akan berakhir, tetapi menang kalah di antara kedua orang itu masih belum juga kelihatan dengan perasaan penuh ketegangan. Dan semua jago dari perkumpulan Tian Hang pengalihkan perhatiannya ke tengah lapangan, mereka semua merasa khawatir untuk keberhasilan nenek berwajah besi itu untuk menyelesaikan pertarungan tersebut. Pada saat itulah, tiba-tiba Gak In Ling membentak nyaring. Roboh kamu baru saja jurus keempat yang dilancarkan nenek berwajah besi Lo In Hang mencapai pada akhirnya, tiba-tiba Gak In Ling loncat ke tengah udara, sepasang telapak biayun berbareng dan serentetan cahaya merah darah menyelubungi seluruh tubuh nenek tua itu. Ak-a-ah telapak maut jerit darah baju putih dengan hati terkesiap. Rupanya nenek berwajah besi Lo In Hang juga telah merasakan bahwa maut telah mengancam di depan mata. Menyaksikan gumpalan cahaya merah yang sedang meluncur ke arahnya, ia menjerit tertahan, serunya. Aduh mati aku sepasang matanya segera dipejamkan rapat-rapat, tapi satu keinginan untuk tetap hidup sempat berkelebat dalam benaknya, dengan mengempos segala kekuatan yang dimilikinya ia kirim satu pukulan yang mahadasyat ke arah depan reaksi yang muncul di saat bahaya ini boleh dikata menggelikan sekali, karena nenek tua itu sama sekali tidak melihat di manakah musuhnya berada pada waktu itu. Tampaknya serangan maut Gak In Ling sudah hampir mengenai sasarannya, sedang jiwa nenek berwajah besi Lo In Hang pun berada di ujung tanduk tiba-tiba pemuda itu pun tertawa nyaring dan melayang mundur ke belakang, di mana kebetulan sekali ia melayang turun di bawah kaki patung jilai hut yang bersila, dari tindakannya itu bisa diketahui bahwa si anak muda itu sama sekali tidak berniat untuk mencabut nyawa nenek tersebut. Diam-diam darah baju putih itu menghembuskan napas lega, dengan sorot metah berterima kasih ia alihkan pandangannya ke arah Gak In Ling yang berada di bawah kaki patung pemujaan tersebut. Mendadak pemuda itu mendengus berat, bayangan hitam berkelebat lewat dan Gak In Ling roboh terjungkal dari atas patung arca, darah kental mengucur keluar dari mulutnya. Darah baju putih serta nenek tua yang berada di sampingnya segera melompat maju ke depan ketika menyaksikan kejadian yang tak disangka itu, perasaan tak tenang terlintas di atas wajah mereka. Dalam pada itu para anggota perkumpulan Tian Hong Pang yang berada di sekitar ruangan telah bersorak-sorak dengan gegap gempita. Hore e tong cu menang, hore e tong cu menang. Nenek bermuka besi lo in hang tertegun, ia membuka matu dan berpaling kesekeliling tempat itu, tetapi setelah ia mengetahui apa yang telah terjadi, saking kagetnya tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan keluar. Dia adalah orang yang mengalami kejadian itu, tentu saja keadaan yang sebenarnya dialah yang paling paham, tanpa terasa nenek tua itu berpaling ke arah ketuanya, sebab hanya darah baju putih itu yang mampu menolong dirinya untuk memecahkan teka-teki tersebut. Tapi, ketika sorot matanya terbentur dengan wajah ketuanya yang diliputi pula oleh perasaan tercengang, ia makin melongol lagi. Dalam pada itu dengan susah payah Gak In Ling telah merangkak bangun dari atas tanah, mukanya yang tampan kini telah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, namun dari balik sorot matanya sama sekali tidak terpancar rasa benci atau diendam. Dengan pandangan yang hambar ia menyapu sekejap sekeliling ruangan itu, kemudian menyeka noda darah dari ujung bibirnya, setelah itu kepada nenek berwajah besi lo in hang, katanya, Engkau menang, silahkan kalian berlalu dari sini. Dari kerumunan para jago tiba-tiba muncul seorang pria berusia pertengahan, dengan suara dingin ia menegur. Hei, Gak In Ling apa yang engkau katakan sebelum pertarungan ini berlangsung HMM, selapa suruh engkau banyak mulut bentak nenek berwajah besi lo in hang dengan gusar, kemudian sambil berpaling ke arah Gak L. En Ling ujarnya kembali. Gak In Ling, nama baik adalah jiwa kedua dari setiap manusia, apakah engkau tidak merasa terlalu rugi dengan tindakanmu seperti ini suaranya lirih mengandung keibaan. Gak In Ling tertawa sedih dan menggeleng. Bagi Tong Chum mungkin apa yang engkau katakan memang benar, tetapi bagi aku orang Shiga ia geleng kepala dan tutup mulut, sesaat kemudian ia baru menambahkan. Kalian boleh pergi dari sini, darah baju putih itu tiba-tiba maju ke depan dan menghampiri si anak muda itu, entah sejak kapan dalam tangannya telah bertambah dengan sebutir pil berwarna merah, sambil langsurkan obat itu ke depan, katanya. Telanlah obat ini maka lu kamu akan sembuh dengan sendirinya meskipun nada ucapannya mengandung nada memerintah, tapi terpancar pula perasaan khawatir dan perhatiannya. Dengan pandangan hambar Gak In Ling menyapu sekejap ke arahnya, ia lihat keketusan serta keangkuhan yang semula menyelimuti wajah darah cantik itu kini telah lenyap tak berbekas, sebagai gantinya penyesalan dan keibaan terlintas di atas wajahnya, apa gerangan yang membuat ia jadi murung? Dengan cepat Gak In Ling alihkan sorot matanya ke arah lain, jawabnya dengan dingin. Gak In Ling tidak bersedia menerima budi kebaikan ini, kalau memang Pangcu masih ada urusan di tempat ini baiklah, aku orang Shiga akan berangkat lebih daulur habis berkata ia lewat di sisi darah cantik baju putih itu dan berjalan keluar dari ruang kuil. Dengan perasaan tersinggung air muka darah baju putih itu berubah hebat, ia putar badan dan membentak. Gak In Ling, dalam persilatan belum pernah ada orang yang berani menampik pemberianku jika engkau tidak takut mati, silahkan berlalu dari ruangan ini. Melihat ketuanya sudah naik pitam, para anak murid perkumpulan Tian Hang Pang pun segera menghimpun tenaga bersiap-siap dan menghadang jalan pergi si anak muda itu. Gak In Ling menghentikan langkahnya, sambil putar badan dan berseru. Aku orang Shiga toh tidak pernah menghalangi dirimu untuk turun tangan titik kalau ingin bertarung silahkan selesai berkata ia melirik sekejap ke arah patung jilihut itu dengan sorot meta memancarkan napsu membunuh, kemudian putar badan dan berlalu dari ruangan itu dengan langkah lebar. Para jago yang menghalangi jalan pergi pemuda itu tanpa sadar mundur ke samping ketika Gak In Ling lewat di hadapan mereka, tak seorang pun yang berani turun tangan menghadang jalan perginya. Darah baju putih itu mengerutkan dahinya, tiba-tiba ia maju ke depan siap menyasul pemuda itu, namun nenek berwajah besi Lo In Hang yang berada di sisinya telah berkata dengan sedih. Pangcu, bunuhlah Daul Wamba.